Hai temenin aku unboxing belanjaan aku di sephora kemarin aku beli charlotte tirberry yang setting spray sama bedak airbrush nya terus aku juga beli rare beauty ini yang matte sekalian aku mau bandingin sama brand lokal yaitu studio tropic dan si makeup untuk rare beauty nya ini aku beli yang matte set grace dia emang pink agak tua gitu ya rare beauty mah enggak usah diraguin lah dia emang bagus banget aku mau swatch di tangan ini gampang banget di blend sih dan warnanya itu cantik banget dia kayak pink tapi cool tone gitu aku belum punya sih blush yang warnanya kayak gini Nah aku mau bandingin sama si makeup ini set terbaru mereka Primrose daun ini warnanya agak sedikit lebih muda ya pingnya ping muda ini aku bandingin sama yang rare beauty warnanya beda ya kalau yang si makeup tuh warnanya lebih pink tapi warm undertone jadi emang beda tonnya Nah aku mau coba aplikasiin di pipi aku dua titik aja karena ini pigmented pol bener-bener dia tuh gampang di blend nggak peci terus dipake di atas kompleksen juga nggak ngangkat-ngangkat ya ada harga ada kualitas lah ya ih jumpa cakep banget ini hasilnya nah sebelahnya aku mau aplikasiin yang si makeup dia juga dikit aja dan ini tuh udah pigmented juga dan harganya jelas jauh banget ya kayak 10 kali lipatnya harga rare beauty dan juga gampang di blend cakep banget gak sih jujur kalau ton lebih masuk di kulit aku tuh yang si makeup ya karena aku kan warm undertone tapi kalau yang rebus emang lebih cool tone gitu loh cuma dua-duanya cakep banget kalau finishnya sama-sama healthy glow finish walaupun yang rare beauty ini matte tapi dia nggak matte banget loh sebenarnya next kebedak charlotte terbury nya ini yang air beras sumpah ini aku bagus banget aku pengen banget dari lama dan baru kebeli sekarang dia itu bukan powder foundation atau powder to wake gitu ya di itu setting powder dan sumpah ini tuh alus pol 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 Nah kalau di lokal tuh ada studio tropic dia juga punya setting cream powder warnanya juga hampir mirip ya sama yang si charlotte terbury tapi emang lem masih lebih alus jauh charlotte terbury untuk teksturnya ini aku bandingin up miripkan ya miripkan dan coba kita aplikasikan ke wajah untuk sih ya Allah ini bagus banget charlotte terbury tuh langsung ngeblur pori halo halo pori aku dimana sumpah ini bagus pol bener-bener yang kayak baby kayak lagi pakai filter dan ini ringan banget cuma emang coveragenya dia B aja ya karena yang tadi aku bilang dia itu setting powder ih sumpah pantesan orang-orang tuh pada suka banget sama bedak ini emang sebagus itu coy nah sebelahnya aku coba bandingin sama yang studio tropic ini juga setting powder yang udah lama aku pakai ya ini dia juga blur pori tapi dia memang coveragenya ada lebih sedikit ya dibandingkan si charlotte terbury tapi kalau untuk masalah blur porinya ini masih lebih bagus sih charlotte terbury ya dan dia lebih pokoknya lebih bagus deh pokoknya lanjut ke setting spray ini aku juga beli karena emang dia juga banyak yang rekomendasiin gitu loh spraynya ini juga halus banget ya tipe kalau yang di spray itu langsung nyebar gitu loh wanginya enak nggak mengganggu cuma aku nggak bisa wear test karena disini aku cuma unboxing aja next mungkin aku bikin battle-nya sama setting spray lokal kalau kalian mau coba komen di bawah oke sekian review aku hari ini dari ketiga produk ini aku cobain bagus semua nah kalau kalian tim lokal brand apa tim luxury brand bye